Coba saya dinginin 70, tadi kan 50, 80, 81, kita bahasainya temperaturnya turun Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel Apa Itu Nah sebelum kita masuk pokok pembahasan, ini saya punya beberapa hal nih, ada stacker, stacker, power strip Jadi pada video tentang, kayaknya tentang ini deh, power supply, ATX, dan ini relay-relay, dan kontrol-kontrol lampu Jadi ada yang kritik, memutus aru, jangan di netral, tapi di live, penjelasan saya seperti ini, betul seperti itu Jadi kalau kita pasang di instalasi rumah, dikit itu kan ada tiga, kadang orang cuma pasang dua sih Intinya tiga, keluar dari PLN itu biasanya dua, terus ground ini biasanya kita bikin sendiri Pertama netral, netral itu buat, bukan arus balik sih, arus itu sebenarnya datangnya dari netral Ya udah, orang bilang buat arus balik, kalau kelebihan dia baliknya ke netral Live wire ini, fasanya, 220 plus, 220 minusnya itu dari live Kabel itu kan ada dua, kalau nggak ada perbedaan potensial dia nggak ngalir Jadi dia bilang, jangan switching di netral Ya benar, kalau konteksnya instalasi rumah Yang saya pasang ini, ujungnya power strip, celokannya seperti ini Nah ini namanya EU stacker, ini UK Kalau UK ini, ada tiga Pertama, ini live-nya, fasanya di sini Yang 220 plus, 220 minus itu dari sini, 0, 220 plus, 0 lagi, minus, naik lagi ke 0 Nah lawannya, arus baliknya itu di netral ini Terus yang tengah buat ground Ini nggak akan kebalik, kita pasang apapun dari instalasi listrik Kalau dicolok nggak mungkin kebalik, kita nggak bisa colok kebalikan gitu Nah, kita pakai stacker EU, EU itu di Eropa ya Ini kita mau pasang begini dan begini, nggak ada bedanya Makanya saya bilang, buat sistem kayak gini N sama L itu nggak mengaruh Karena polarisasinya bisa bolak-balik Nah, yang di atas-atas ini fix Cuma saya putusin pakai stacker ini Kalau saya mau rubah-rubah, saya cabut Sandaikan saya pegang-pegang pun nggak ada masalah Nah, beda misalkan kita bikin relay-nya itu buat fix instalasi Kita pasang di panel dan sebagainya Lagi nyala, kita pegang-pegang Nah, itu baru mutusnya itu di live Jangan di netral Penjelasan saya seperti itu Terima kasih kritiknya Buat yang lain juga Kalau mau switching itu di live Jangan di netral Misalnya kaklar dinding tuh Kalau kita mati di saklar dinding Berarti di lampu itu nggak ada listriknya Ada pun mungkin tegangan 5V Di netralnya 5V Kecuali ada kejut-kejutan ceritanya lain gitu Kalau bocor atau apa Kalau kita grounding aman Tapi kalau kita nggak grounding Ya bocor, kita kena juga sih Kalau kayak gini, nggak ngaruh Ini power strip, kita colok bolak-balik Kan kita nggak tahu nyolok ini bisa begini, bisa begini Mau N, mau L, ya simbol doang Kita balik ke pokok pembahasan Ini kita singkirin Jadi itu penjelasan Terima kasih kritiknya Kalau yang mau kritik-kritik silahkan Kita bahas Saya punya Arlina Nano Arlina Nano ini Dibanding ESP Yang menarik adalah Analog pinnya banyak Analog 0 sampai berapa Sampai 7 Uno aja cuma analognya 5 Ya SCL sama SD aku pakai sih Efektif cuma 5 Berarti 5 analog input kita bisa baca di sini Saya kebetulan butuh analog input Kalau saya pakai SP01 Nggak ada analog inputnya Kalau SP8266 cuma 1 Itu pun 3,3V Nano ini bisa 5V cuma yang jadi masalah Nano ini pertama Dia nggak ada Wi-Fi-nya kedua Dia kecil banget Memorinya cuma 32 KB Kalau nggak salah Saya perlu ini Buat tangkap-tangkap data dari analog sensor Misalnya kayak tegangan Arus dan sebagainya Itu kan analog grid aja Nggak perlu library dan sebagainya Cuma karena dia nggak ada konektivitas ke TCP IP Nggak menarik Saya perlu masukin data itu ke bling Nah kita bisa pakai ini Kebetulan saya nemu nih Ethernet modul Sudah lama banget ini Kalau nggak salah ENC28J60 Kita akan pasang ini Dia konektivitasnya SPI Kita pasang ke Nano Buat upload data di AT11 Analognya ntar aja Yang gampang aja Kita pasang ini Gimana caranya Kita bahas aja Yang pertama kita akan bahas Si ENC28J60 Jadi konektivitasnya dia ini pakai SPI Serial Variable Interface Kayaknya kita udah bahas Waktu kita bahas tentang Temperatur Sensor Thermocoppler Max 6675 Jadi dia perlu 4 IOPIN Tambah ground sama VCC Terus dia perlu library apa Dia ini nggak seperti Ethernet Shield Bukan pakai Ethernet.Edge library-nya Dia pakai UIP Ethernet.Edge Tapi bisa di-download di Arduino IDE Terus di AT11 Sebenernya ini barang paling simpel Cuma orang suka problematis Makanya saya juga nggak ngerti Kenapa orang jadi sulit Memakai di AT11 Di AT11 ini Kirim data digital Ke mirror controller Lewat data PIN ini Ada library-nya sih Saya nggak pernah buka Dalam library itu Ya paling Dirubah data Dari temperatur sensor ini Dirubah jadi bit Tinggal dikirim Gimana caranya Dikirim berbit Atau pakai apa Buka aja library-nya Konektivitasnya cuma 3 VCC data sama ground Dan biasanya Kalau kita cuma DAT11-nya aja Nggak pakai modul seperti ini Datanya ini harus kita pull up Makanya disini ada resistor-resistor Ini buat nge-pull up Sekarang kita wiring aja Yang penting adalah Kita harus tahu SPI PIN out-nya gimana ISO 12 MOSI 11 CS atau SS 10 13-nya SDK SDK 13 13 ini 12 11 10 Ground VCC Abis itu chip select MOSI MOSI itu master out Slave in Berarti MOSI itu yang ke Slave MISO itu master it Slave out Berarti yang ini Yang ke Arduino Oke Kita pasang aja Kita mulai dari Jadi ini 12 Ini Ini 11 12 12 paling ujung Sebelahnya 11 Abis itu tinggal clock Sama chip select Chip select itu 10 Ya sisanya tinggal clock Clock 13 Tinggal kita kasih 5 volt Ini 5 volt Ini ground Oke Terus DAT11-nya Ya cuma data Data kita masukin Apa ya Kalau nggak salah Saya masukin D6 Jadi Data D6 Terus kita mau eksperimen Kita kasih LED Di D2 Jadi kita bisa Clack click Clack click Iseng-iseng Ini Ground-nya Nah Terus kan kita mau LED Kita pakai breadboard Satu lagi Karena ini Mentok Kita kasih Ground Terus D2 Kenapa saya nggak kasih sini Ground-nya ini nggak connect Nih Ngolden-nya nggak bener D2 D2 itu Yang ini Udah Terus Kita perlu ethernet Tinggal ethernet kabel Kita pasang Sini Arduino-nya belum kita pasang Oke Ini sketch-nya Sketch ini Sebenarnya Gabungan dari Sample Kita bukai deh Sample Bukan di AT11 ini Kita pakai Blink Disini ada Board ethernet Nah ini ada NC28J60 Ini ada Example-nya Nah ini Cara wiring-nya Masuk ke pin Berapa aja Di Arduino Terus Dia perlu library UIP Ethernet.h Jadi Normalnya Kalau kita pakai Blink itu Pakai ethernet.h Misalnya kita buka Satu lagi Example sketch Blink Ini ada Example-nya DHT DHT11 Nah ini dia Standarnya Pakai ethernet Dia pakai Ethernet Blink Simple Ethernet.h Blablabla Nah kalau kita Upload ini Nggak mau Karena dia beda Chip-nya beda Kalau pakai ethernet Blink library-nya Juga Blink Simple Ethernet.h Nah kita Nggak bisa pakai Kita ganti UIP Ethernet.h Sama Blink Simple UIP Ethernet.h Jadi dua ini Kita buka dulu Sketch-nya Library Apa yang kita harus Install Ya tentunya Kita perlu Blink Nah ini Tinggal Install Tinggal beli Versinya Install Okay Blink Udah Kebetulan Saya udah Install Jadi Nggak perlu DHT11 Jadi Kalau Pakai Dht11 Yang aneh-aneh Download Dari mana-mana Disini Ada Tuh DHT11 Library Nah saya Nah saya pakai Yang paling Atas Ini Nah saya pakai yang paling atas ini Eh bukan yang paling atas Yang ini Di AT11 Library Udah Tinggal di Install Kalau misalnya belum ada Tinggal pilih versinya Install Udah Karena kita perlu Ethernet Kita masukin Sini UIP Ethernet Ini bisa pakai yang ini Tapi Saya coba Kalau saya pakai Liverr yang ini Si Blink Nggak mau Tapi Di luar itu Kayaknya mana-mana Si Blink Nggak punya Itu Blink Simple Ethernet ENC Saya cari-cari Nggak ada Nah pakai yang ini UIP Ethernet Tinggal di install Udah Baras Nah kalau kita Udah install Baru Ini nongolnya Begini Baras Gini Oke Nah ini Sketch nya Paling atas Nah ini standar Si Blink Dia perlu Serial Habis itu Include Ya ini UIP Ethernet Habis itu Include Blink Simple UIP Ethernet Normalnya itu Dia cuma Simple Ethernet Kalau pakai SP822 Simple SP8266 DTK Dan sebagainya Habis itu Ini DHT Liverrinya Terus ini Tokennya Ini buat Waktu Kenapa Nggak pakai Tamer Ntar saya jelasin Terus Create Objectnya Objek DHT Di pin Digital 6 Tipenya DHT 11 Yang lain-lain Saya buang Yang DHT Type Langsung aja Sini Kita bikin Fungsi Buat baca DHT Pertama Kita definisi Local Variable H Terus H ini Isinya DHT Dia bilang Dia bilang Kalau H Dan T Keluannya NAN Maka tulis Serial Blablabla Kalau kita Lakuin itu Disini Di Nano Langsung Nyangkut Kenapa Space-nya Kurang Banget Jadi Jangan Pakai-pakai Serial Nah Biar Saya Tahu Dia Sensor-nya Kepasang Atau Nggak Saya Kasih Nilai Maximum Aja Humidity 100 Temperaturnya 70 Dimana Kita Nggak Bakal Dapatkan Angka Itu Humidity 100 Itu Parah Banget Di Jakarta Kayaknya Bisa Sampai 85 Tapi 100 Kayaknya Nggak Mungkin Temperatur Juga Gitu Temperatur Ambient Mungkin 32 Nih Saya Bikin 70 Jadi Kalau Keluar Kedua Data Ini Berarti Sensor Nggak Detect Lebih Gampang Daripada Saya Tulis Serial Habis Itu Nyangkut Kita Bisa Nekat Si Kita Tulis Serial 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 Brain Line Ngawur Kita Tulis Ngawur Nah Selanjutnya Nilai H Dan T Ini Dimasukin Ke Virtual Pin 5 Dan 6 Ntar Blink Kita Tangkep Virtual 5 Humidity 6 Temperatur Kita Tampilin Ke Gauge Atau Ke Chart Nah Di Setup Apa Kita Bikin Serial Communication Bot Rate 9600 Pin Mode 2 Output Ini Buat Si Tadi Ini Buat LED Buat Iseng Nyalain Matin LED Ini Baru Authentification IP Address Karena Ini Blink Local Address Trus Port 882 Nah Baru Di bawahnya Kita Jalanin CDHT Begini CDHT Di Loop Kita Cuma Jalanin Blink Run Abis Jalanin Serial Sensor Kita Delay 200 Nah Kenapa Tidak Pake Timer Nah Balik Lagi Timernya Blink Simple Timer Kalau Kita Panggil Library Kita Masukin Lagi Space Nggak Muat Suka Nyangkut Nyangkut Makanya Saya Buang Timernya Udah Saya Pake Delay Kalau Nggak Pake Delay Ini Di bawah Sini Kita Bisa Command Out Kita Pake Milis Udah Itu Aja Coba Kita Save Kita Upload Kita Tools Oke Pasti Ini Board Nano Oke Terus Board Nya Kompat Udah Upload Sambar Nunggu Upload Aplikasi Blink Seperti Apa Oke Ini Kita Mati Kita Mati Pertama Kita Harus Tambahin Dulu Board Ini Ada Ini Saya Pake Project Yang Lama Saya Tinggal Tambahin Device Sensor Tipenya Arduino Nano Terus Koneksinya Ethernet Nah Ini Token Oke Kita Kasih Nama Nano Sensor Widget Apa Aja Ini Saya Bikin Tab Ethernet DAT 11 Isinya Apa Aja Humidity Humidity Itu Nama Humidity Devicenya Nano Sensor Lewat Ethernet Input Pinnya Virtual Pin 5 Terus Nilainya Ini Humidity Dari 0 Sampai 100 Labelnya Pin Titik Pagar Pagar Ini Gunanya Buat Kalau ada 2 Pagar Berarti 2 Desimal Belakang Terus Less Persen Ujungnya Unitnya Persen Font Segala Macem Oke Udah Ini Buat Humidity Nah Ini Temperature Temperature Itu Apa Kita Kasih Nama Temperature Device Dari Sensor Nano Virtual Pin 6 Kalau Kita Punya 10 Sensor Ini Bisa Beda Beda Misalkan Kita Pake SP01 Yang Temperature Liat T11 Ada 10 Bici Device Beda Beda Terus 0 Sampai 70 Derajat Ya 70 Juga Panas Banget 50 50 Kali Ya Biarin 70 Oke Ini Pin Titik Pagar Pagar Gantinya 2 Apa 2 Desimal Belakang Koma Terus Pake Temperature Pake Celsius Udah Button Button LED Kita LED Button Kita Bilang Aja Buat Nyalain Matin Button Buat Nah Kali Ini Kita Gak Pake Virtual Pin Langsung Digital 2 Yang Kita Manipulasi 0 Sama 1 Push Switch Oke Terus Terakhir Ini Kita Bikin Car Super Car Super Car Itu Disini Misalnya Kita Super Car Super Car Aduh Ketambah Kita Buang Super Car Isinya Apa Super Car Ini Namanya Temperatur Sama Humidity T Slash H Nah Ini Datanya Nih Data Stream Data Stream Apa Virtual Pin 6 Minimum 0 Sampai 100 Suffix Nya Apa Celsius Ini Kita Bisa Kasih 2 Digit Kali Belakang Udah Terus Ini Kan Ada Dua Yang Satu Lagi Apa Grafik Bisa Banyak Ini V5 V5 Isinya Apa Humidity Minimum 0 Maximum 100 Terus Refiknya Persen Ini Dua digit Belakang Koma Udah Kita Kasih Nama Kalau Mau Lagi Tambah Lagi Ini Grafik Nya Rame Terus Bentuk Nya Ini Bentuk Bisa Kita Bedain Aja Humidity Kita Kasih Bentuk Misalnya Gini Humidity Biar Warnanya Warnanya Kasih Apa Humidity Biru Kali Oke Biar Beda Aja Wah Gak Baca Ganggu Mendingan Samain Aja Cuma Warnanya Aja Yang Kita Bedain Sama Warnanya Kita Bedain Yang Temperatur Kita Merah Kali Ini Kali Oh Udah Ini Udah Semua Tinggal Kita Run Eh Udah Jalan Coba Kita Buka Serial Monitor Tadi Kan Kita Bikin Serial Serial Mesti Nyangkut Get IP Jalan Connecting Tuh Kalau Ada Serial Serial Penyakit Sedang Suka Tidak Stabil Nah Coba Kita Ganti Ininya Delainya Kita Buang Kita Gak Pake Delay Kita Pake Milis Upload Nah Ini Connect Coba Kita Lihat Beraturnya Jalan Ini 40% 30 Derajat Humidity 40 Sekian Persen Coba Saya Diginin 70 Tadi Kan 50 80 81 Kita Bahas Temperatur Turun Sudah Maksimum Gak Mau Lebih Ugal Ugalan Lagi Kayaknya Mentok Di 82 Padahal Sudah air Semua 83 Terus Kita Panasin Kita Punya Hard Air Jadi Hot Air Gun Bisa 100 Derajat Coba Humidity Harusnya Berubah Tuh Oh Humidity Baru Mau Naik Sampai Lapan Anak Dik Tuh Panas Langsung Loncat Kering Coba Kita Lihat 10% 8% 6 Kering Tempat 60 Gak Melakin Kan Oke Jadi Itu Caranya Kita Gunain Nano Kita Kirim Ke Blink Sebenarnya Nano Ini Kita Mau Pakai Anal Input Cuma Ini Buat Peragian Aja Ya Gak Harus Blink Bisa Kemana Mana Yang Penting Dia Ada Konektivitas Ke Internet Kita Bisa Kirim Data Ke Database Ata Kemana Oke Itu Aja Dulu Kalau Ada Penjelasan Saya Salah Seperti Biasa Tolong Dikoreksi Ditulis Di Kommentar Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Dilarikan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh